Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Peresmian tersebut ditandai dengan penanda tanganan prasasti tiga taman, yaitu Taman Gedung Sate, Taman Gedung Pakuan, dan Taman Saparwa oleh Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Gubernur pun memotong tumpeng untuk dibagikan ke warga yang hadir. Bahkan, Gubernur beserta stakeholder terkait sempat berfoto bersama warga. Menurut Ridwan Kamil, 2020 merupakan tahun pencanangan Gedung Sate sebagai kawasan wisata, karena saat itu Gedung Sate berusia 100 tahun. Dirinya pun berharap warga dan wisatawan semakin mengapresiasi sejarah Gedung Sate. Gubernur yang akrab di Sapa, Emil, tersebut pun menyatakan, dengan keberadaan pelataran taman depan Gedung Sate tersebut, orang-orang bisa berfoto dengan aman dan tidak mengakibatkan macet. Selain itu, acara berskala kecil tidak lagi diselenggarakan di depan pintu Gedung Sate, melainkan di pelataran tersebut. Pihaknya pun akan memasang pagar yang bersifat bongkar pasang untuk pembatas jika ada aksi unjuk rasa. Emil pun optimis keberadaan taman tersebut bisa meningkatkan jumlah wisatawan hingga 10 kali lipat. Bahwa 2020 ini tahun pencanangan Gedung Sate sebagai destinasi wisata, maka 2020 Gedung Sate akan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat, dimulai dengan perbaikan di taman depan dan taman belakang, yang selama ini kurang memadai kan, kurang berfoto-foto kan di asma. Sementara itu pembangunan taman belakang Gedung Sate baru selesai 98 persen, menurut Kabiro Umum Setda Jawa Barat Iib Hidayat, pihak pelaksana pembangunan pun didenda berdasarkan proses revitalisasi yang belum selesai. Oh iya kan sudah dibuka oleh beliau tadi, karena ini bisa sama, ini kan kita lihat bahwa jam 00.00 tanggal 30 kemarin itu kan ketika iluminasi, itu sudah selesai, makanya jam 00.00 kita bongkar ini, sayangnya. Itu juga mau dibongkar, tapi kan hand up, karena ini Pak masih ada pekerjaan yang belum selesai, oke kita bikin pekerjaan acara, dan itu kena denda. Aturannya begitu, sudah selesai. Dendanya itu sesuai dengan yang belum selesai? Oh iya, segmentasi, karena pekerjaan ruput berapa rupiah, nah itu persentase. Selain Taman Gedung Sate, Gubernur pun meresmikan Taman Gedung Pakuan dan Taman Saparwa Selasa Pagi. Gubernur pun menyatakan 2020 merupakan tahun akselerasi inovasi, sedangkan 2021 merupakan tahun prestasi. Budi Hartati, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.